Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita update 3 berita terpopuler hari ini selasat 31 Januari 2023 bersama saya Karisma Nindias di Top 3 News Kompas TV. Berikut berita selengkapnya. Untuk berita yang pertama sahabat Kompas TV ada dari kasus pembunuhan Yosua. Majelis Hakim menetapkan sidang fonis untuk Fed di Sambo terdakwa kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat akan diselenggarakan pada 13 Februari mendatang. Sidang fonis terhadap Fed di Sambo akan digelar setelah sidang duplik atau tanggapan Sambo atas jawaban jaksa kemarin. Sidang duplik ini menjadi pembelaan terakhir Fed di Sambo sebelum menghadapi fonis Hakim pada 13 Februari mendatang. Dalam pembelaan sebelumnya, Sambo masih tetap berkeyakinan dirinya tidak merencanakan pembunuhan Yosua. Walaupun dalam fakta persidangan terungkap jika perencanaan pembunuhan Yosua telah dilakukan sejak di rumah Saguling. Lalu untuk berita yang selanjutnya, ada Polda Metro Jaya yang akan merekonstruksi ulang kasus kecelakaan mahasiswa UI Hasyah Atala Saputra. Kasus ini menjadi sorotan karena korban yang meninggal dunia justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Polda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengungkapkan bahwa rekonstruksi ulang dilakukan oleh penyidik bersama sejumlah ahli agar proses penyidikan transparan dan objektif. Penyidikan akan menggunakan metode investigasi ilmiah dan kolaborasi antar profesi. Kasus Hasyah Atala yang tewas ditabrak mobil milik pensiunan Polri AKBP Purnawirawan Eko Setia Budi Wahono mengundang atensi Kapolri dan perhatian publik. Hasa yang menjadi korban belakangan justru ditetapkan polisi sebagai tersangka. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Dan untuk berita terpopuler terakhir ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku mendapat pesan khusus dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri usai bertemu di acara pelantikan wali kota Semarang. Ganjar menyebut kehadiran Megawati dalam pelantikan wali kota Semarang menjadi obat penawar rindu bagi kader PDIP di Jawa Tengah. Ganjar menyebut ia mendapat pesan dari Megawati untuk memberikan pelayanan yang baik kepada warga dan menjalankan tugas dengan baik pula. Namun Ganjar tidak mengungkapkan soal pesan terkait langkah politik dari Megawati usai pertemuannya di Semarang. PDIP di Perjuangan kan senang banget kemarin. Kangen kan Rombok? Eh, kangen sama ibu. Semudian semua pada jemput, wah kok anjang itu, semeneng gitu. Karena kadang-kadang kan ibu itu kalau pedato keras pada kita semua itu bukan nyeneni sebenarnya. Untuk mengingatkan, kemarin waktu berbisi, ngobrol, kan ada bu Bintang, ceritalah kita soal program Jangan Menikah Dini, stunting, penurunan kemiskinan, penurunan AKI AKB. Jadi, itu yang mesti disampaikan gitu ya. Yang itu akan menjadi target Presiden Jokowi juga. Gitu lho. Itu kira-kira. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler pada hari ini. Mana nih berita yang paling menarik untuk kamu, sahabat? Sampaikan di kolom komentar ya. Pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini. Saya Karis Manenggias, pamit undur diri. See ya!